Intro Shalom Victorious People, Semangat Pagi Bagaimana kabar anda hari ini? Doa kami semuanya kita dalam kondisi suka cita, bersyukur senantiasa Karena kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada itu karena Tuhan baik dalam kehidupan kita Ya Victorious People mengawali hari baru yang Tuhan anugerahkan Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita Kalau Tuhan izinkan kita untuk memasuki hari ini Maka segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan Akan disediakan dan akan diperlengkapi oleh Tuhan Umat percaya dimanapun anda berada kita tentu tahu apa yang disebut dengan parasit Parasit itu sesuatu yang merugikan, sesuatu yang tidak baik Kalau dalam tanaman ada istilah benalu ya, ada tanaman benalu Nah benalu ini sebetulnya adalah tumbuhan tersendiri Victorious People yang kemudian dia Apa ya namanya ya, dia menghidupi atau dia nempel begitu ya Di pohon yang lain dan kemudian apa yang dia lakukan Dia menyedot makanan yang ada di tumbuhan itu untuk kehidupannya Dan lambat laun bahkan apa yang bisa terjadi Tanaman yang dia tumpangi itu bahkan bisa jadi mati Nah dalam hidup ini saya percaya Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi parasit Parasit dimana kita berada Menjadi benalu dimana kita berada Kita tidak memberikan kontribusi yang baik kepada situasi atau lingkungan kita Tetapi kita lebih menjadi benalu yang terus hanya menyedot keuntungan-keuntungan hanya bagi diri kita sendiri Bahkan kemudian kita tidak peduli dengan situasi dimana kita ada Kalaupun mereka rugi, kalaupun mereka mati Itu kita tidak peduli umat percaya Tetapi kita peduli dengan keuntungan dan dengan berkat bagi diri kita sendiri Nah tentunya Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu Karena dimanapun kita berada kita diutus untuk menjadi berkat Kita diutus untuk mempermuliakan nama Tuhan Nah untuk itu mari kita sadari supaya kita bisa menjadi berkat di rumah tangga kita Di perusahaan kita, di gereja kita Apa yang Alkitab tuntun dalam setiap langkah-langkah kita Saya mengajak kita untuk memperhatikan dalam Injil Yohanes pasalnya yang kelima belas Ayatnya yang kelima Saya percaya ini bukan ayat yang asing di telinga kita Saya akan bacakan bagi Anda Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa Nah Victorious People dikatakan begini Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Ini satu format yang berbeda dengan benalu tadi Kalau benalu itu kan tanaman tersendiri Pohon tersendiri yang berbeda dengan pohon yang dia tumpangi Nah untuk menjadi berkat di dalam Tuhan Maka kita harus menjadi bagian dalam kehidupan Tuhan Bagian dalam kerajaan alam Kita dulu memang terhilang kita tidak percaya akan Tuhan Tetapi Alkitab berkata jika engkau mengaku dosamu 1 Yohanes 1-9 dan 10 Jika kamu mengaku dosamu maka dia Allah yang setia dan adil Yang akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan yang ada Ketika kita melakukan hal yang seperti itu dan percaya akan Yesus Maka kita masuk menjadi bagian kerajaan Allah Kita masuk menjadi bagian kehidupan Tuhan Jadi dia menjadi pokok anggurnya Kita menjadi rantingnya Lalu yang kedua Kita tidak akan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada Victorious People kalau kita tidak terhubung dengan pokok anggur itu Kita boleh jadi ranting ada pokok anggur itu yaitu Yesus Tapi kalau kita terpisah kita tidak bisa apa-apa Kenapa? Karena keterhubungan dengan Tuhan itu adalah esensi kekristianan Keterhubungan dengan Tuhan disanalah kita akan mendapat aliran kehidupan Keterhubungan dengan Tuhan disitulah kita akan diarahkan oleh Tuhan Untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Sehingga kita tidak bisa hidup sendiri Mau-mau kita sendiri Atur-atur langkah kita sendiri Bahkan ada orang yang datang kepada Tuhan hanya kalau sedang perlu saja Kalau dia ada masalah Kalau dia sedang sakit Kalau dia sedang butuh berkat Dia datang kepada Tuhan Sisanya Tuhan dilupakan Nah kita tidak bisa seperti itu Victorious People Kita harus terhubung senantiasa kapanpun dan dimanapun dengan Tuhan Nah untuk itu kita akan mendapat hal-hal yang baik Yang datangnya dari Tuhan Yang membuat kita pada akhirnya pada waktunya Akan bisa berbunga dan kemudian berbuah Dan kemudian buah itu akan dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita Jadi lihat ya kita harus menjadi bagian dalam kehidupan Tuhan Dan yang kedua adalah bagaimana kita terus menerus terus menerus di dalam Tuhan Bukannya mudah untuk bisa bertahan dan berdiam di dalam Tuhan Umat percaya memang saya tahu tidak mudah hidup di dalam Tuhan Kita harus bergumul dengan kedagingan kita Belum lagi kita harus berhadapan dengan serangan-serangan iblis yang memang tujuannya ingin memisahkan kita Tetapi jangan khawatir Kalau kita melekat dengan Tuhan bukankah Alkitab berkata jika Tuhan di pihak kita siapa lawan kita Saya tidak yakin kalau kita melekat dengan Tuhan lalu kita katakan aku kalah sama kedagingan Aku terus-terus kalah dengan kelemahan Saya tidak yakin sekali-kali lemah bisa saja Tetapi kalau terus menerus saya khawatir justru jangan-jangan kita belum terhubung dengan Tuhan Karena roh kudusnya disediakan bagi kita untuk mengingatkan kelemahan kita Dan menguatkan kita untuk berjalan dalam kebenaran Dan yang ketiga victorious people untuk bisa menjadi berkat Maka lihat ya di ayatnya yang kedua setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah artinya ranting yang melekat Itu akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah Dibersihkan itu berarti dibuang bagian hal-hal yang gak penting Hal-hal yang gak perlu Kalau kita boleh merasakannya sakit gak? Sakit Apalagi hal-hal yang gak perlu itu sudah bertahun-tahun sama kehidupan kita Hal-hal yang gak perlu itu sudah menjadi kesukaan buat kita Hal-hal yang tidak perlu itu sudah menjadi pendapatan bahkan penghasilan buat kita Lalu kemudian Tuhan katakan kalau kamu mau ikut aku Lupakan apa yang tidak benar Lupakan apa yang ada pada waktu lalu Dan kemudian arahkan pandangan kepada Tuhan Wah itu tidak mudah Itu tidak mudah fiturious people Ya berpisah dengan kesukaan, keuntungan Tetapi biarlah cinta akan Tuhan mengalahkan segalanya Ketaatan kepada perintahnya Mengalahkan segalanya Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan Kita pasti punya kekuatan kerelaan hati Untuk berpisah dari perkara-perkara yang Tuhan tidak kehendaki Mungkin waktu dulu kita adalah orang yang malas Dan Tuhan harus potong kemalasan kita Mungkin dulu kita adalah orang yang mudah sekali tersinggung Tuhan harus bersihkan itu dalam kehidupan kita Mungkin dulu kita adalah orang yang pelit Kita terlalu berhemat Kita berkata berhemat yang luar biasa Tuhan harus bersihkan itu dalam kehidupan kita Supaya tadi Alkitab berkata Kita bukan hanya berbuah satu, dua, tiga Tetapi banyak fiturious people Bukankah ini kehidupan yang harus kita jalani di dalam Kristus Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal yang pertama At 21 hidup bagiku adalah Kristus Mati adalah keuntungan Kalau aku harus memilih Aku lebih suka untuk kembali kepada rumah Bapak di surga Tetapi kalau aku masih harus hidup di dunia Berarti aku harus bekerja menghasilkan buah Nah itulah kehidupan kita di dalam Kristus bukan? Untuk itu kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada Pastikan kita menjadi bagian dalam kehidupan Tuhan Terhubung senantiasa dan rela hati untuk dibersihkan Agar kemuliaan Tuhan nyata lewat kehidupan kita Kita bersatu dalam doa Kami mengawali hari ini Dengan menerima kebenaran firman Tuhan Yang menjadi terang dan penuntun arah langkah kami Dimana kami tidak mau hidup sia-sia Kami tidak mau buang waktu percuma untuk hidup hari ini ya Bapak Tetapi kami mau hidup efektif di dalam Tuhan Kami mau jadi berkat buat banyak orang Dan Tuhan dipermuliakan Dan roh kudus tolong kami untuk melakukan apa yang engkau ajarkan Kami membuka hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih untuk kebersamaannya dalam program acara ini Sampai jumpa lagi Terus semangat Semangat pagi Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih